selamat menikmati banyak waktu oke untuk buff ambil yang biasa booster oke di misty pick terus juga habis ini kan rencana ngelawan mizutsune ya habis ini ngelawan mizutsune baru bariode terus lanjut ke gamut habis itu grafios langsung ke arjen mission aku juga mau buat armor grand touka rencana tapi syaratnya harus di hr-12 terus ada ngelawan misi request ngelawan xenogre di misty pick sama misi questnya ngelawan ngelawan alat rayon di village minang 10 kemarin udah sempat juga ngelawan alat rayon oke itu dia gampang atau enggak relatif sebenarnya roll rodnya juga gak terlalu lincah ya masih satu family kayaknya sama oke nah satu family sama aduh agakus mana deh ini kadang auto-lock kameranya gak bisa maksudnya gak kepencet dan tekan R oke dia masih gila lompat-lompat ini ada cucurut-cucurutnya biar-biar air nanti kita pingin maksudnya oh makna oke wah power state astaga terlalu barbar terlihat trennya calm aja nah oh enggak 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 sempat enggak sempat enggak sempat ini mending tekan aja sejauh ini masih liar-liar gak jelas tapi ya enggak sesulit lawan kabra gelas nice aduh maksain aduh oke hitboxnya juga gampang kebaca karena lambat ya oh santak ternyata oke 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 sub quiz selesai rambutnya kita potong oke 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 ya angg oke oke itu kalau lari dari kita itu ada dikasih damage juga, kalau tidak banyak nice oke, saya masih jauh ini yang usah ini, pakai RNG gospel tapi dibanding dengan Razor Splitter ini jauh di mana saya tidak bisa lanjut upgrade Razor Splitter itu lagi pulang untuk itemnya juga agak tidak masuk akal kalau penyari untuk kesalahan, soalnya dia minta mecahin cangkang cangkang rastazor jangan tahu mau dipecahin gimana caranya oke, nice, dapat dapet semua hit dia marah ntar ntar oke nice astaga enggak tahu aduh oke enggak dengan sparrow saja dia cuma kena hit berapa kali ini Oh tempat Aduh baru juga berdiri Enggak ada jedanya di nyerang Ini tuh gak kena Lulut-lulutnya kadang yang kecil-kecilnya buat masalah Astaga Wah tuh kenak kakak di make-nya Oke Enggaknya bisa bawa pulang ekornya lah, gak kena pula Oke Ini mah santuy aja Kalau terlalu buru-buru juga gak bagus ya Kalau monster itu Gak usah ditangkis Soalnya posisi gak bagus Oh gak kena Dia hypernya kayak gini Dia darahnya lebih banyak dibandingkan monster yang biasa Kayaknya Ditambahin 50% Ini pindahkan Enggak 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 di pojokan Astaga Enggak di pojokan Oh Tidak 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 Gila Tidak nice, menak defensenya oke jatuh oh gak dapat, sudah mana-mana aja lah kita pernah sudah ke hijau hmm, kena sudah gak kena tuh ya sayangnya oke, untung dapat yang kulit dari armor grand toka itu ternyata bagus ya pantasan banyak yang di atas itu pake itu gitu jadi Rian kemarin pas aku cek armor ini dia pake grand toka ternyata aduh maksain nice armor obat untuk critical semua critical element, critical boost kita coba sehutu sempat coba ditambahin expert lah dari halibu sekider oke kalau senjatanya pake Razor splitter itu pindah dia mungkin lebih bagus yang Razor splitter itu unggulnya di shrapnelnya putihnya itu panjang gitu gak usah pake Handicraft atau shrapnel juga udah bagus oh ini si energy dulu kayaknya gak gak usahlah kayaknya udah terakhir nih sih udah pindah tempat ketiga biasanya udah mau mati ini maksudnya tempat terakhir bukan mau mati oke oke santai aduh salah oke menjauh dulu critical jencil itu udah ready sih aduh kok enggak sayangnya oke masuk pro state nice putus dia nah kan ambil recordnya dulu aduh ya harusnya bisa ketangkep tuh ya please jangan dulu ah lolos kan aduh bisa gak pasang sini ya ya pinfall itu penyakitnya tuh lama maskarnya lama tangkap lagi gak usah tangkap gak usah tangkap maksudnya dibunuh ayolah kayak mana lagi kan itu udah selesai nih ya seenggaknya nambah 2-3 menit lagi ini menit ke-12 mungkin selesai menit ke-15 kayaknya oke oke jatuh lagi nice aduh pindah ya kita tempat terakhir ya aduh pinfallnya sayangnya ini harusnya hanya udah selesai dari tadi ini harusnya hanya udah selesai dari tadi ini harusnya lihatnya itu pun lama ya kalau mh world mh rise itu tuh lebih cepat lah oke let's go ya recordingnya pula gak kena oh kan oke nah itu udah ngelawan hyper royal ludor dan untuk status item dan skill ya masih standar masih seperti kemarin ya gak ada yang berubah oke jadi nih carving dulu lumayan itemnya oke jadi sampai disini videonya temprowatch ya like kalau kalian suka dislike videonya kalau kalian gak suka dan jangan lupa juga di share kalau kalian pengen tau update video selanjutnya silahkan di subscribe channel ini dan hitupkan juga notifikasinya jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye